Intro Rapat Kerja Teknis Bawas Lemitra Pematerika Polis Rudi Artono tampil smart dan elegan Badan Penguas Pemilu atau Banwasu Minasa Tenggara Mengelir rapat kerja teknis terkait investigasi dan pengelasan media sosial Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 Rabu 8 November 2020 di Resto NKV RCTI Tombatu Dengan pada peserta Puan Wasi 12 Kecematan Minasa Tenggara Dalam rakor tersebut Bawas Lemitra menghadirkan pemateri yang berkuponten Yaitu dari Dinas Kominfo Minasa Tenggara Kadis Dr. Anas Peter Owu Dan terkait investigasi Bawas Lem menghadirkan Polis Mitra Yakni Kapolis AKBP Dr. Rudi Hartono SIK MHMSI Kepada media ini pihak Bawas Lemitra yang diketuai Dr. Anas Yobi Longkutoy mengatakan Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kejahatan yang terjadi di media sosial Seperti akun palsu di Facebook yang menyebarkan berita hoax akan pemilu Kada Dalam pantauan media ini, telat Kapolis Dr. Rudi Hartono membawakannya dengan begitu santai tapi smart Setiap materi yang disampaikan dikupasnya dengan jelas dan menarik Peserta pun begitu menikmati tiap narasi yang dibawakan pemimpin di wilayah hukum mitra tersebut Dalam pemaparannya, ia menerangkan beberapa hal diantaranya beberapa potensi kerawanan besar yang biasa terjadi dalam pemilu Apalagi bagi PNS atau ASN kalau celonnya seorang petahana Juga kerawanan yang merek terjadi di medsos atau media sosial Ia pun menyinggung tentang kejahatan karakteristis kejahatan cyber dan baik buruknya penggunaan internet saat ini Contohnya aplikasi Facebook, judi online dan lainnya Karenanya, Kapolis mengimbau agar hal-hal tersebut harus diantisipasi dengan baik Karena ada hukum yang akan menjerat hal itu Tersempat melakukan tanya jawab karena dikerja jadwal yang padat Kapolis pun tak tang-tang memberikan nomor teleponnya kepada para peserta Mereka pun meresponnya dengan antusias dan gembira Usai menyampaikan materi, Kapolis menyempatkan foto bersama bahwa Sumitra Serta para peserta dan langsung meninggalkan lokasi Untuk mengadiri kegiatan bersama, ia akan dihadiri dari Mabas Polri di Minahasa Selatan Diketahui Bawso juga telah melakukan MOU dengan pihak Polri baik di pusat sampai ke daerah Dan khusus Polres Minahasa Tenggara, Bawso telah membangun kerjasama yang baik sampai saat ini Terkait dengan kinerja daripada Polres Minahasa Tenggara Kita memang ada Gakundo, MOU dengan Polri sampai dengan jajaran di bawah Yaitu Polres Minahasa Tenggara Kita kerjasama yang sangat baik Selama ini kita koordinasi yang sangat baik Apalagi terhadap terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di Minahasa Tenggara Khususnya ada di 12 kecamatan yang ada di Minahasa Tenggara Dari Kabupaten Minahasa Tenggara, Tim Polres Mitra TV, NG mengabarkan Terima kasih telah menonton!